Kita ke informasi selanjutnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK Kampung Holtekam Distrik Muaratami meraih juara 1 pengelolaan upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K tingkat provinsi dan tingkat nasional. Ketua tim PKK Kampung Holtekam menerima sertifikat lomba upaya peningkatan pendapatan keluarga atau UP2K di lapangan apel kantor wali kota Jayapura kemarin. Pada kesempatan itu ketua tim PKK Kampung Holtekam menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah kota yang telah memfasilitasi tim penggerak PKK Kampung Holtekam melalui dana desa serta kerjasama tim penggerak PKK tingkat kota Jayapura Distrik dan Kampung. Menang pertama di tingkat provinsi khususnya di UP2K PKK dan juga di tingkat nasional sebagai juara terbaik pengelolaan UP2K PKK. Agustina menyampaikan kepada para kader PKK Kampung Holtekam untuk tidak terlena dengan kemenangan yang telah diraih. Ia mengajak keluarga khususnya perempuan agar terus berupaya meningkatkan lagi pendapatan keluarga, juga mempersiapkan karya-karya kerajinan ataupun keterampilan yang mempunyai nilai ekonomis untuk dapat dipasarkan sekaligus turut memeriahkan pekan olahraga nasional ke-20 di Papua. Sementara Wali Kota Jayapura Ben Hurto Mimano memberikan apresiasi kepada Kepala Kampung Holtekam dan Ketua Tim PKK Kampung Holtekam yang telah berhasil menjuarai Lomba Pengelolaan UP2K dan telah memberikan kebanggaan bagi pemerintah Kota Jayapura dalam peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan di tingkat kampung. Saya memberikan apresiasi, terima kasih kepada Kepala Kampung Holtekam dan juga Ketua Tim Pemberdayaan KKK Kampung Holtekam. Dia seorang pendatang, tapi dia disukai, disenangi oleh masyarakat setempat. Dan dia sudah menjadi Kepala Kampung 3 kali disitu. Dengan semangat yang telah dibangun oleh Tim PKK Kampung Holtekam itu, Wali Kota Jayapura berharap dapat dijadikan contoh yang bisa diikuti baik di tingkat distrik, keluarhan, dan kampung dalam memberdayakan warganya, khususnya pemindahan kepada Tim Pengerang PKK di wilayah kerja mereka masing-masing. Dari Kota Jayapura, Papua, Ardiles Yungte, Jaya TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!